Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Medan Panda Aceh Loksmawe, tepatnya di kawasan Gampung Menasah Mekandang pada Senin 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.51 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana seorang pengendara motor Honda Vario warga Junkagajah Aceh Utara mengalami patah bahu kanan dan luka-luka ringan. Hal tersebut terjadi setelah motor yang dikendarainya misbah warga Junkagajah itu tersungkur ke dalam lubang badan jalan nasional tersebut. Informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor hendak menuju ke kota Loksmawe. Ia melaju dari arah timur ke barat di Jalan Raya Medan Panda Aceh. Saat melintas di jalan tersebut, pengendara motor tiba-tiba tidak melihat adanya lubang besar yang berada di tengah jalan, sehingga dirinya tidak sempat mengelak lagi dan hilang kendali mengakibatkan motornya terjatuh. Amat yang di lokasi, saat kejadian, warga yang berada di lokasi kejadian membantu korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Korban juga meminta bantuan warga untuk menghubungi adiknya. Namun karena jauh, sehingga ia meminta bantuan warga untuk membawanya ke tempat pengobatan. Informasi yang dihimpun serambi pada Senin 12 Desember 2022, lubang di jalan itu kini sudah ditutup dengan sebuah tong atau kursi sebagai tanda jangan dilewati karena sudah banyak memakan korban. Sebelumnya jalan tersebut juga telah dipotong oleh pekerja, namun lama dibiarkan tanpa ada ditambal balik. Selain itu juga, jalan tersebut tidak memiliki saluran pembuangan air, sehingga ketika hujan deras, air sering tergenang membuat jalan hancur. Pengakuan seorang warga setempat, Reza, mengatakan seharusnya jalan besar itu harus ada saluran air.